Di GoFriends, saingan Twitter nih, senggol dong! Threats vs Twitter Perusahaan meta yang menaungin Instagram milik Mark Mark West Eh maksudnya Mark Kelar Kasus Yeeh, gimana sih script? Bukan Anu, Mark Zuckerberg dong yang bener Nah itu Mark Zuckerberg kembali merilis aplikasi jejaring sosial Yang namanya Threats pada hari Kamis 6 Juli 2023 Yeeh, malam Jumat Konon, katanya 4 jam setelah rilis aplikasi ini udah tembus 5 juta pengguna Nah iya ilah, angkanya sih masih kalah ya sama butang negara Apalagi negara sendiri Banyak dari netizen yang banding-bandingin Threats sama Twitter Katanya mirip banget Soalnya kalau ibarat hewan tuh kayak cacing sama naga Gimana sih ini script? Jauh gople Pak, mohon maaf nih pak, sensornya telat, karir saya terancam Ngerti kan? Nah gitu dong Yuk lanjut Bahkan CEO Twitter Elon Musk bilang kalau misalnya Threats ini copy-paste-nya Twitter Emang iya sih? Cuma bedanya di Threats gak ada link bokap Hmm, bokap siap tuh Tapi kalau emang harus dibanding-bandingin Threats emang punya keunggulan yang lebih banyak sih dibanding Twitter Soalnya Threats tuh bisa ngunggah text sampai 500 karakter Sedangkan Twitter cuma bisa sampai 280 karakter Eh lagian, Twitter makin gini malah makin dikit jatahnya Kayak jatah malam Jumat lu ya Tapi kalau dipikri-pikri Kayak dana pemerintah juga gak sih buat masyarakat? Kalau gak salah ya Ada fenomena pemerintah yang kayak gini tuh istilah medisnya Lakomedisus tolalilus Ya kalau dalam bahasa Indonesia-nya ya artinya tolong Hei editor, itu sensornya telat Gimana? Bukan gue yang disensor Eh goblok Ah seralulah Nah kalau kamu, tim mana nih di GoFriends? Tim Threats atau tim Twitter? Eh tapi kira-kira pejabat kita pada main Threats gak ya? Pejabat kan kagak main Threats Mainnya duit rakyat Woy hati-hati lu Sampai jumpa 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 Sampai jumpa